Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bisa menggurakkan ekonomi di sekitar wilayah beliau, bahkan Surabaya. Apalagi kita yang masih hidup ini, saya nyungun, ayo kita sama-sama menjadikan Ampel menjadi kawasan dari Liji. Menjadi kebahagiaan patah Surabaya, bahwa Surabaya itu memang tidak bisa dilepaskan dari Liji. Surabaya tidak bisa dilepaskan dari kata santri. Surabaya tidak bisa dilepaskan dari koroyai dan korohat balik. Karena itulah kita membangun kawasan Ampel menjadi kawasan dari Liji. Untuk hanya, jadi insya Allah di bulan Mei, kita bisa melihat, merasakan kawasan dari Liji di Ampel. Sudah dikapitnya turun dulu. Sudah dikapitnya turun dulu. Sudah dikapitnya, itu jangan lupa. Sekarang ke olha itu. Babi-babi, ya? Saya suka sedikit dalam tempat di jualan dan saya mampu-mampu. Mampu ini, Mak. Babi ke planning, Mak. Babi ke planning. Karena babi kembet. Babi temannya seperti itu. selamat menikmati selamat menikmati babi yang ada di Ampel di Begiri dan kawasan Ampel ke Banjar Sukian harapan kita dengan dipindahnya ini maka semakin banyak orang yang bisa memotong babi di RBI karena satu hari kita melakukan pemotongan itu selama 4 hari ya dalam seminggu itu 201 hari 200 lebih dengan harapan ketika itu dipindahkan ke Banjar Sukian maka bisa lebih dari itu bisa lebih dari itu apa karena tempatnya lebih besar tempatnya lebih nyaman yang kedua juga ketika membawa ke sini juga lebih nyaman ya daripada di Ampel kan tempatnya seperti itu sehingga harapan kami di pemerintah kota dengan berdirinya RPH di Banjar Sukian ini maka omsetnya dari RPH, rekaian semuanya itu akan bisa naik pertama untuk babi yang sudah dipindahkan karena insya Allah di bulan September kita juga akan memindahkan RPH terkait dengan pemotongan sapi di tempat yang baru di tambah Oso Wilangon dengan dua tempat berbeda itu maka saya berharapnya ini tadi bisa naik kami juga berpikir untuk tempat pemotongan ayam yang kita lakukan lagi tata untuk di semua wilayah Surabaya ayam yurutu'ake kaisos itu karena di semua titik wilayah Surabaya Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat itu akan kita carikan tempat kalau nggak pusat gabung di Timur jadi kita gabung tapi yang pasti 4 wilayah itu harus ada karena ayam ini lebih banyak jauh daripada dagingnya sapi dan babi sehingga tempatnya harus lebih banyak sehingga tidak ada lagi pemotongan ayam di pasar-pasar karena seperti pasar tembok memotongan ayam di urang pasar jadi ini kan nggak boleh ketih ini sampai anu nah ini kita siapkan juga rumah potong ayam RPU ya? RPU untuk RPA ya? untuk RPA untuk RPA untuk RPA untuk RPA untuk RPA jadi saya berharap juga Alhamdulillah kemarin saya sampaikan kepada Pak Direktur dan Direksi dua Dewan Pengawas dari Dewasnya dari RTH ketika ini berdiri maka bisa bermanfaat untuk warga sekitar dan Alhamdulillah hari ini sudah ada 7 warga sekitar yang bekerja di sini sehingga insya Allah terus akan bertambah ketika jumlah barunya juga bertambah semakin banyak yang dipotong maka semakin banyak kita membutuhkan tenaga dan tenaga itu kita fokuskan di dalam warga sekitar itu yang kita lakukan jadi ketika ada pembangunan maka dampaknya itu terasa untuk warga sekitar dan saya juga mengeluun kepada Jagal-Jagal yang selama ini selalu bersama dengan RPH semoga dengan RPH yang baru ini maka Jagal juga semakin banyak bisa mengotong di tempat yang baru kita cari 4 ya kita cari 4 minimal tempat tapi yang pasti di bulan Juni itu ada 1 tempat ya itu di seterus ya pasti ditatah jadi nanti kita bagi yang penting itu ada setiap wilayah itu ada jadi bungasih itu enak motongi ganang pasar-pasar uuuuuh